1. Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ephesus 4 ayat 1 dan 2 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Masmur 91 ayat 1 Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1 Di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ephesus 3 ayat 12 Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kolosetiga ayat 9 Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Masmur 150 ayat 6 Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasa dari Tuhan Amsal 16 ayat 1 Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Masmur 9 ayat 23 Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Masmur 1 ayat 2 Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah Masmur 84 ayat 12 Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan Memperdengarkan segala pujian kepadanya Masmur 106 ayat 2 Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan Kecillah kekuatanmu Amsal 24 ayat 10 Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapak kita Dan yang dikuduskan oleh Roh 1 Petrus 1 ayat 2 Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri Masmur 37 ayat 34 Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya Galatia 5 ayat 24 Ia berkata kepada mereka Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah Markus 10 ayat 14 Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Masmur 121 ayat 1 dan 2 Tetapi aku Kepada kasih setiamu Aku percaya Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu Masmur 13 ayat 6 Bumi cemar karena penduduknya Sebab mereka melanggar undang-undang Mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi Yesaya 24 ayat 5 Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Yohanes 14 ayat 14 Siapakah diantara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya Lukas 12 ayat 25 Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan memperolehnya Matius 10 ayat 39 Namun demikian Aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan Kasihmu yang semula Wahyu 2 ayat 4 Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran 2 Timotius 3 ayat 16 Orang yang mengenal namamu Percaya kepadamu Sebab tidak kau tinggalkan orang Yang mencari engkau Ya Tuhan Masmur 9 ayat 11 Memang Ibadah itu Kalau disertai Rasa cukup Memberi keuntungan besar 1 Timotius 6 ayat 6 Aku ini Orang asing di dunia Janganlah sembunyikan Perintah-perintahmu Terhadap aku Masmur 119 Ayat 19 Aku Membaringkan diri Lalu tidur Aku bangun Sebab Tuhan Menopang aku Masmur 3 ayat 6 Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan Amsal 2 ayat 6 Dan Berapa orang diantara kamu demikianlah dahulu Tetapi Kamu telah memberi dirimu disucikan Kamu telah dikuduskan Kamu telah dibenarkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan di dalam roh Allah kita 1 Korintus 6 ayat 11 Terima kasih